Intro Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar rupiah, bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam uang kaget. Pemirsa, arah mata angin, membawa saya menuju kawasan kebunanan Cipino. Kisah datang dari seorang ibu yang bertugas menjadi tulang menguung keluarga. Mencari nafkah hanya dengan berjualan nasiuduk, penghasilan hanya 30 sampai 35 ribu dalam waktu satu hari. Ingin tahu bagaimana perjuangannya? Ikuti saya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya ingin bertemu dengan ibu Mulyati. Nama saya ibu Mulyati. Umur saya 41 tahun. Pekerjaan saya hari-hari berjualan nasiuduk keliling. Ini ibu, samping saya. Tidak rumah ada siapa? Halo Bapak. Suami atau orang tua? Suami saya. Suami? Suami kenapa nggak dibawa keluar? Suami kenapa? Suami kenapa? Suami kenapa? cenggosok di perumahan berapa pendapatannya 500 satu bulan 500 kalau untuk dagang Rp30.000 satu hari suaminya bekerja apa paling bantuan paling itu buat ngorengan itu bantu-bantu menyiapkan bahan-bahan makanan untuk dijual yang ringan-ringan aja seperti bungkus rontong bungkusnya si uduk gitu yang bisa dikerjakan saya ingin tahu apa yang terjadi sama bapak nih kalau saya ya mengalami kalau dibilang ya segi jala struk ringan kalau orang bilang sih sarap terjepit jadi untuk berjalan ataupun duduk maupun tidur sudah dalam waktu jangka waktu lama tuh udah nggak enak jangankan untuk berdiri kadang-kadang jalap duduk tidur pun udah enak tidur pun nggak enak iya sebenernya jadi suka tidur kebangun tidur kebangun Insyaallah aja gitu tapi kalau dari Bapak sendiri mau sembuh tidak Insyaallah mau saya sembuh melihat anak saya pun masih kecil kalau mengizinkan ya semuanya kan kena izin Allah ini kurang lebih umur lima tahun ya lima tahun enam enam tahun ya kayak ya harapan apa yang paling terbesar untuk ibu dan bapak saya ingin tahu harapannya apa saya pengen bapaknya sembuh lagi biar dia bisa ngapain sambil keluarga gitu itu biar anak-anak lebih sekolah benar-benar anak saya berguna bagi orang Pak orang-orang banyak walaupun agamanya apalagi untuk orang tuanya itu aja harapan ya segala sesuatu yang bapak harapan Atau ibu harapkan susah tergabung sama mahal kuasa kami ini awalnya dimana dagangnya di sini ya dulu di sini ini sembako ya pas depan-depan sangwa saya dagang sembako beras habis-habis soalnya sama buat berobat buat makan ya sekarang makannya yang sebisa aja cuma modalnya modal 150 dulu saya bicara sama dagang ya nasi udah kaya sama gorengan wajahnya kecil gitu hati itu Allah yang punya itu aja harapan saya kepada Allah memang kuasa cuman harapan saya cuman satu saya nggak mau jadi beban orang lain sakit saya walaupun seperti ini saya maksa jangan sampai saya jadi beban seperti met BAB maupun Mali saya sampai dipayang nggak mau saya kurang lebih saya sudah tahu permasalahan bapak sama ibu saat ini mudah-mudahan ini adalah suatu solusi yang terbaik atau setidaknya mengurangi beban bapak dan ibu Ameh Ajudan ibu gimana perasanya mempunyai suami yang sedang dihidupan terpacoban dari masuasa seperti ini sedih sama macam-macam ayah ya saya berusaha utuh sabar ya mudah-mudahan saya bisa sabar terus minta aja sama Allah pertolongan dari Allah gitu ya cuma itu aja tadi masih sedih tapi apa-apa saya ikhlas karena ibadah aja karena hidup dunia ini kan kita nggak lama nggak apa-apa saya selesai dunia mungkin di akhirnya saya sebahagia apa-apa untuk bapak dan ibu memang kita harus merasakan penderitaan dulu karena orang yang tidak pernah mengalami penderitaan dia tidak akan pernah mengalami kebahagiaan ya jadi saya ucapkan untuk ibu selamat ibu berhak mendapatkan rejeki sebesar 12 juta cash untuk dibelanjakan selamat menikmati ini adalah sebuah anugerah ibu selama ini bersedia untuk menjalani cobaan yang Allah kasih ibu ikhlas ibu bersedia merasakan penderitaan dan inilah kebahagiaan yang harusnya ibu terima dan memang pantas ibu terima saya ingin tanya dulu bagaimana perasaan itu sekarang saya kaget alhamdulillah bersyukur sama Allah ya Allah ternyata semua bisa bareng saya selama ini saya minyak mengadu sama Allah kalau saya sedih itu cuma mengadu sama Allah ya Allah saya bagaimana besok gitu ya saya kadang-kadang saya punya modal ya Allah dimana entah datang ada jawabannya kasih kesaya gitu buah bapak dan ibu nominalnya mau berapapun juga jika kita mohon pada yang maha kuasa pasti dijabah ya Ya, jadi jangan berkecil hati, jangan jadi orang pesimis. Lebih baik yakin, Bu. Sekarang terbukti bahwa Ibu berhak mendapatkan rejeki sebesar 12 juta cash untuk dibelanjakan. Ibu bisa buat belanja apa saja, khususnya untuk kebutuhan yang paling mendesak saat ini. Waktu Ibu tidak banyak, hanya 33 menit. Habiskan uang ini, saya mau uang 12 juta ini Ibu bisa manfaatkan supaya kehidupan Ibu dan Bapak bisa jadi jauh lebih baik. Jangan beli barang-barang yang konsumtif atau yang tidak penting. Dan saya mau uang ini dipergunakan untuk usaha. Entah untuk mengembangkan usaha Ibu yang sudah berjalan tidak apa-apa, atau ingin menimbulkan usaha yang baru juga tidak apa-apa. Nanti Ibu juga tidak perlu khawatir. Ibu akan ditemani oleh timekeeper saya, Angel. Jika Ibu ingin membeli sesuatu, diskusikan ke dia. Apakah penting atau tidak, saya yakin jawaban dia adalah yang terbaik. Dan Ibu juga akan ditemani oleh satu anggota BRIMOB di belakang saya, Bapak Pandu. Pastinya Ibu akan merasa aman selama berbelanja. Ada yang mau dititip, Pak? Peralatan obat itu. Oh iya, yang buat itu. 800 angkatan obat ini. Mau beli apa tadi? Ini, buat yang dipinggang itu. Oke, nanti tinggal direbukin saja dengan timekeeper saya ya, Ibu. Ibu sudah siap? Ibu sudah siap? Siap. Oke, satu, dua, tiga. Ibu sudah siap-siap. Lari, Ibu, lari, Ibu. Ke depan kita! Terima kasih.